Jessica Iskandar dan Vincent Verhag baru saja melangsungkan pernikahan. Namun siapa sangka hubungan mereka pernah diwarnai dengan kabar yang kurang sedap. Vincent Verhag sempat dituding matre lantaran memacari Jessica Iskandar. Karena geram dengan tudingan warganya tersebut, Vincent pun membeberkan sumber penghasilannya. Sempat dituding matre karena memacari Jessica Iskandar, Vincent Verhag mengungkapkan ladang penghasilannya. Dikutip dari Sri Boku, pada selasa 26 Oktober 2021, pertama Vincent Verhag diketahui memiliki penginapan di Bali. Melalui Youtube, ia mengatakan jika kini sedang fokus pada resort yang dimilikinya. Banyak waktu ruang yang ia berikan untuk jedar selama ini lantaran resort tersebut sedang dalam proses renovasi saat pandemi COVID-19. Resort tersebut diketahui memiliki fasilitas yang menarik. Tak hanya menyewakan penginapan, resort tersebut juga menyediakan aktivitas olahraga. Kedua, melalui live pada akun Instagram pribadi miliknya beberapa waktu lalu, Vincent mengaku dirinya bermain saham. Vincent Verhag terpaksa membeberkan kesibukannya lantaran warganet yang penasaran dengan pekerjaannya. Padahal menurut Vincent, pekerjaan adalah hal yang cukup pribadi. Ketiga, Vincent Verhag diketahui juga membuka jasa endorsement. Pria pelasaran itu diketahui memiliki lebih dari 250 ribu pengikut. Tak jarang Vincent Verhag memposting ungaan berbayar di Instastory atau feednya. Ia terlihat pernah mempromosikan brand perawatan wajah pria, aksesoris, hingga pakaian olahraga selancar. Keempat, Vincent Verhag terlihat beberapa kali muncul di televisi sebagai pembawa acara traveling sesuai dengan hobinya berpergian. Ia pernah dikenal menjadi host dalam acara My Trip, My Adventure. Kelima, memiliki paras rupawan dan bentuk tubuh yang menawan pekerjaan lain dari Vincent Verhag yakni sebagai model. Ia cukup sering memperagakan busana termasuk untuk brand lokal. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!